Andes Umbu Bata adalah salah satu anak di evasi tangan pengharapan. Andes merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Di sekolah, Andes terkenal aktif, ramah, dan suka bercerita. Dia juga sangat aktif dalam bertanya dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dia tinggal bersama kedua orang tua dan ketiga saudaranya. Orang tua Andes sangat ramah dan peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Ketika guru mengunjungi rumahnya, orang tuanya selalu menyiapkan kopi dan makanan untuk guru. Tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun Andes sangat rajin dalam membantu orang tuanya. Bahkan tanpa disuruh, Andes pun menimba air di sumur, mencuci piring, menyapu, menjaga adik memberikan makanan ternak, dan memasak untuk keluarganya di rumah. Sekarang saya sudah berada di Mardeka, di mana di sini anak-anak dari berbagai rimah, karena rumahnya sangat jauh, kami melanggul keputusan atau kebijakan untuk mengunduhkan mereka di kursus tempat, yaitu di balik desa. Saya akan mengajarkan anak-anak kursus 4, 5, dan 6 untuk belajar matematika. Seekur tikus dan seekur katak bersahabat. Bersahabat itu artinya apa? Berkawan. Berkawan seperti Dian dan Rantim. Saat proses belajar dari rumah ke rumah dilakukan, Andes dan teman-temannya sangat senang dan bersemangat untuk belajar. Guru pun menjadi bersemangat melihat antusias mereka. Dalam masa ini pun, tangan pengharapan memberikan beras kepada setiap keluarga sebagai pengganti feeding selama sekolah diliburkan. Orang tua pun menerima dengan penuh sukacita. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding bagi anak-anak di Hiliwuku, Sumba Timur. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!